Halo semua balik lagi sama gue Alain Sekarang gue main con lagi, night of night Disini gue mau nunjukin fitur-fiturnya ya Yang udah ya sebagian lah ya kebuka Jadi kita mulai langsung aja Dan disini gue masih pake ini walaupun masih level rendah banget ya Ini beneran ini levelnya masih rendah banget Tapi si fitur-fiturnya udah lumayan ya kebuka Kita coba satu-satu Keren ini beneran Ini game bener-bener actionnya wow banget ya Dari efek skill itu bener-bener action itu kerasa banget Dari sound efeknya juga bener-bener kerasa banget Nah kalian bisa lihat disini Ini ada yang itu dungeon biasa Yang pertama dungeon biasa Yang kedua ini ada tipe survival Dan yang ketiga ini pvp Pvp tapi gue gak tau ini kayaknya lawan npc ya Si orang itu di lawan npc Gak tau ada lawan player benernya Dan yang keempat ini ada raid Dan yang kelima ini gue gak tau apa ini Mungkin ini guild Mungkin Dan yang keenam ini kayak buat dapetin barang Jadi training kali ya Training jadi si karakter kita juga yang lain ya Yang tiga sisa tiga karakter itu bisa di training disini Dan gue harus nunggu dua jam ini Jadi buat nyempetin 63 kristal Tapi sayang banget Ntar aja Tapi pertama kita coba dulu aja Yang survival Kayaknya kepanin udah ya Tapi gak apa-apa lah Kita coba survival aja Survival Dan ini dikasih satu hari Tiga kali Gue sisa satu kali lagi Dan oke Nah ini equip-equip gue udah lumayan Lumayan lah ya Udah di upgrade ininya Sama skill-skillnya juga Udah gue ada yang banyak dinaikin Lumayan banyak dinaikin Kalo misalnya disuruh milih Antara grafik Lost Kingdom Atau Con ini Kayaknya kalo grafik Gue lebih milih Lost Kingdom ya Tapi kalo soal action Sama gameplay skill-nya Efek-efek skill-nya Gue milih ini nih Beneran keren banget ini Tapi kalo misalnya grafik Kayak Lost Kingdom Terus kalo dibandingin sama Hit Kalo Hitma itu beda Kayak beda kasta gitu ya Soalnya dia udah pake Unreal Engine 4 Oke Dan disini Gue pake auto skill juga Disini pake auto skill Kok auto skill yang ada buletan Disini nih Yang buletan ini Yang pilihan birunya Itu auto skill Dan gue ini game-nya juga Paling suka perubahan ininya nih Si karakternya Bisa berubah dia Dan perubahannya mantep banget Oke Bener-bener action ya Bener-bener cepet gitu Pacelnya ini Ini di waktu Gue ngebunuh Misalnya 20 ini Dapet bonus Berapa detik Waktunya gitu Ini harus Kuat banget si attacknya Dan apa ini Gue baru ketemu ini nih Si peti ini nih Wow 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 Si petinya mana itu Kerewat kah What the hell Dan sekarang waktunya Gue pake ini aja lah Ini beneran berubahnya Keren banget ini Oke Yap Dapet Dapet berapa itu 40 ribu Atau dapet 195 ribu ini Dan disini PVP juga ada beberapa mode Gue belum ngerti itu Mode-modenya Oke Kita cobain sekarang aja Yang PVP-nya Apa ini Warning apa ini Dan disini Dikasih 5 ya Gak tau ini Per hari atau gak Dan ya disini Mungkin gue peringkat 4.800 Dan ininya Gak tau apa ini 9.990 Oke kita langsung aja ya Kita langsung aja Dan gue masih bronze disini Dan ini lawan gue ini Ini gak tau orang bener Atau NPC Ini lawan gue ini Yap Kita coba aja Oke Dan ini auto ya Ini game emang Auto Banget ini Game Jadi cocok buat kalian yang emang Lagi nunggu Atau apa gitu ya Dan gue ini gak ngerti Ini apaan ini Dan disini tuh Kayak apa ya Kayak strategi gitu loh Nah disini ada Kayak gini-gininya Ini gue skillnya Manual gitu Kayaknya otomatis ya Skillnya ya Dan gue gak ngerti Ini buat apaan Yang si Tower-tower ini tuh Si tembok-temboknya Tapi ini Karena dia level 10 Jadi gampang Gue level 17 Dan Wow Liat ini Liat ini grafiknya Buset Lebih badass ini ya Walaupun ini si 3D-nya Belum Si 3D-nya tuh Belum halus Kayak Lost Kingdom Gerakannya juga Cuman Ini lebih kasar Jadi kayak Vindictus Emang kayak Vindictus Ini game Beneran Ini Gue dapet juga Si Diamond-nya Belum Belum gue pake sama sekali Ini si Diamond 3000 kayaknya Buat nge-summon si Weapon atau Equip tuh Gak tau sih Kalau misalnya game-game kayak gini Mendingan Kayaknya dimasukin ke Stamina mungkin Atau uang Buat ntar nya Kita liat Ke PvP lagi ya Dan disini sebelah kiri Ini nih ada Gak tau apaan Nah Kayak gini nih Ini Gue gak ngerti ini apaan Si PvP-nya Jadi kayak Ini ada cannon-nya disini Ada guard-nya disini Atau bukan Ini bukan guard-nya gue kayaknya nih Ini bukan guard-nya gue nih Dan kalau gue Kedetect sama ini Kita coba langsung aja ya Nah itu Damagenya lumayan Gue lawan siapa sekarang nih Boss Oh iya Ini lawan gue sendiri Aneh loh Beneran Nah ini nih Nah kayak gini Kita jangan sampai Ke Kalau kita nyentuh si monsternya Ya Yaudah Oke jangan sampai Untuk monsternya Kayaknya Shit Dan ini susah banget Oh my god Oh Ini susah loh Mana guanya Si line X-nya mana ini Oh ini Oh oke Pasti gue kalah ini Gue ada di dalam cannon nih Shit Dan gue gak ngerti ini Maksud dari PvP-nya apaan Dan gue juga bingung Sekarang gue yang mana ini Kayaknya gue yang ini ya Shit itu cannon-nya Gue mau cut ini Hahaha Gue mau cut Berarti emang harus ngindarin ya Ngindarin si ini-ininya Wow Oke Terus sekarang kita coba raid Ini Jadi ini Si bossnya level 6 Ini si bossnya level 10 Jadi kita coba level 10 aja Dan gue belum coba yang ini Apaan ini Yang sinar-sinar merah item itu Kita coba yang ini dulu Dan ini dikasih waktu Setiap sejam mungkin Atau berapa ya Berapa jam ini Buat nge ininya Oke Nah ini jadi Manggil Si temen-temen yang lain Maksudnya player-player yang lain Buat gabung Gue gak tau ini Ini gabungnya otomatis Sama si komputernya Dicari otomatis Atau misalnya Atau emang Si player yang niat Buat raid ini Tapi ini otomatis Kayaknya si player yang niat Buat raid ini juga ya Kayak gue ini lagi nyari room Kayak gitu tuh Wow Ini grafiknya keren loh Ini naga Dan gue level paling tinggi Dan ini Tempatnya kayak di Desert Dragon Di Dragoness ya Haha Beneran Ini kayak naga di Dragoness Ini yang Desert Dragon Oke Wuuu Ini otomatis kan Skillnya ya Ini otomatis juga nih Dan kita ini DPSnya Gue paling Keberapa ini DPS 78% Wow Semakin kita tinggi DPSnya Semakin bagus juga Reward yang dia dapet ya Gue 70% ini Bener kan Ini 70% DPS Ini gue ini Oke Tapi mungkin bisa juga Ini manual ya Ini bisa juga manual Ini cuman pilihan doang sih Mau Otomatis Atau manual Sesuai selera ya Tapi gue Milih otomatis Hahaha Come on Dan yang lainnya Udah pada Mokat Shit Itu ada buahnya Oke Ini gue sendiri Ini yang lawan Naganya nih Oh my god Untung aja ya Oke Dia ngapain Dia kayaknya manual deh itu Cuman dia bingung Mau ngapain kayaknya itu Dan disini dapet Equip biru sama Ijo Buat nge Itu ya Di enchant si equip Yang ungu Guanya itu Pake equip biru sama Ijo Dan mungkin sekarang Kita coba Oh apa ini Oke Coba yang ini Merah Ini apa ini Kebukaan level 45 Oke ntar dulu aja Terus ada Raid Kita coba Ini belum bisa Ini Ini belum bisa Gak tau apa ini Nah ini belum bisa Terus yang disini Gak bisa gue tunjukin ya Ini nih Sebenernya harus nunggu Sejam Dua jam lagi ini Ini per hari ya Tuh dua tiga Empat lima Lama enam tujuh Ini per hari beda-beda Dapet si ininya Beda-beda Dan gue belum tau ini Buat apa ini Yap Tapi kita ambil Mail dulu Ini MVP ya Tadi gue MVP Menang ke satu Dan dapet Peti Mas ini nih Kita buka Pastry tadi Hei Warna Warna hijau itu Kita buat enchant Klik dulu si weaponnya Terus pilih ini nih Yang paling atas Ditumbalin jadi Si ininya Dan kayaknya harus pake Weapon biru deh Soalnya weapon gue udah Ini gak tau Rare-nya apa itu Pokoknya udah rada tinggi lah ya Kayaknya harus pake Weapon biru Buat nge-upgradenya Dan ini ungu Gue upgrade yang ini aja Langsung naik level Yap Langsung naik level Kita upgrade 4000 Oke Dan ini juga Armor-nya emang berubah ya Berubah Bukan cuman warna Doang Armor-nya juga berubah Keganti Kalau misalnya kita pake yang baru Dan gue ini belum Sama sekali dapet Aksesoris Yang ungu Mungkin gue tunggu aja Dapet aksesoris yang ungu Terus gue tumbalin Semuanya yang biru ini ya Kayaknya mendingan gitu aja deh Ah dan ini kepala juga Kepala gue Eh ini Kepala kan ini di belt Ini Ikat pinggang kayaknya ini ya Oke Gue enchant aja Pake yang biru Tapi gak naik level Ditunggu aja lah Ntar Kalau dapet yang biru lagi ya Terus Disini ada skill Dan ini Maksimal Kalau misalnya mau Ngebuka yang ini Ngebuka yang bawahnya Ini harus maksimal dulu Yang atasnya ya Harus maksimal dulu Baru kebuka yang bawah Soalnya gue Belum Ngebutuin 2 SP ini Ini ngebutuin 2 SP Holy shit SP gue sekarang 0 Ini bisa Ini cuman 100 Sayang banget Ini ngebutuin 2 SP Kayaknya level Level tinggi tuh ya Dan ini Kayak di Lost Kingdom lagi Kalau kita udah Ngebuka yang ini Gerakannya nambah Itu sih skillnya Terus disini ada Oh ini Armor Armor buat nyoba ya Ini buat Kalau bahasa sunanya Mbak Ngebibita ya Ini nih Beneran Parah Langsung aja Kita coba yang dungeon biasa Dan gue di dungeon biasa Udah sampai Map keempat Ini map 4 Stage 5 Yap sekarang gue lawan Tengkorak ini Buset Dan ini rekomendasi ya Ini rekomendasi attack Ini rekomendasi defend Kalau misalnya hijau kayak gini Pasti menang Pasti kalian menang Kalau yang gue itu sih Karena Kita udah dapet Si weapon yang warna Orang tadi Yang warna merah Orang tadi ya Jadi Pas sebelum-sebelum itu Mendingan Difokusin Buat upgrade Si armornya Karena kalau Weapon ini Udah kuat banget Ini weaponnya ya Ini pas pertama Mendingan Difokusin Ke upgrade Si armornya Oh my god Lagian gue juga Jarang ini Dapet weapon Warna biru ya Jarang banget Sumpah Makanya si weapon gue Ini masih level 5 Tapi kalau armor Warna biru itu Lumayan sering Dan mahal pula Nge-breed weapon Kita berubah jadi api Ntar ya Keren banget ini skill Si apinya nih Kenapa tadi Boom Oke Gue siap-siap ini Buat nge-skill yang apinya Pas lawan boss Lawan boss Oke Siap-siap Boom Berubah Jangan keburu modar Langsung gue ngelain api lagi Skill ultimate Pas di foam up itu Skill ultimate Yang ini nih Yang bawah ini Oh my god Lihat ini armornya Pas berubah Holy shit Keren ya Mungkin tanggung Sampai boss Di map ini aja kali ya Dua stage lagi ini Tapi gue level up sekarang Dan level up Kayaknya diituin dulu Soalnya Buat ngebuka tadi ya Skill yang bawahnya tuh Ngebutuhin dua SP kan Dan ini Rekomendasinya masih hijau Gue masih aman banget ini Dan kita tuh Kok di stage selanjutnya Kita lawan boss Yang sebelumnya loh Ini Ini sebelumnya tuh boss loh ini Si karakter yang gendut itu tuh Sama yang Tadi tuh yang Temporah kan boss Jadi kita lawan boss lagi Tapi jadi monster biasa Itu si bossnya Ini mungkin FPSnya Rada ngedrop Gara-gara nge-record ya Kalo gak nge-record Ini beneran mulus loh Rada ngedrop FPSnya Oke Langsung kita berubah Wuuu Berubah Berubah Wow Langsung skill ultimate Boom Holy shit Brutal banget ini Oh bisa yang skill ini Oh oke Udah bisa sekarang Ini beneran mantep banget Ini efek skillnya Bener-bener dimanjakan Mata kita ya Oh Oke satu stage lagi Kita langsung Ke Bossnya Bossnya Oh ini gue udah 5 kali ini Dapet 20 kristal Ini bonus dari stage nya ya Oke Kita lanjut Gue masih aman Sekarang statusnya Rekomendasinya udah 3000 itu Tapi untungnya ini dungeon Gak terlalu lama Kecuali dungeon yang Si boss terakhirnya Si boss yang di map terakhir itu Lumayan Rada panjang Sekarang kemana Oke ke bawah Lagian kalo misalnya Oh langsung lawan bossnya Mana 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 bossnya Gue pengen langsung ultimate ini Shit Langsung arah ke bossnya dong Oh ini dia Bagus 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 Wow Oke Dan gue ini Belum nyoba Karakter yang lain ya Belum nyoba loh Mungkin sama-sama Badass nya Mungkin lebih badass lagi Yang tipe assassin Tipe match Sama tipe yang Warrior gitu Oke Elegan banget ini cewek Ini bener sekarang ya Gue lawan bossnya ini Oke Sekarang gue lawan bossnya Dan ini punya kesempatan Ngedapetin Oh gue level up Gue mendingan isi Skill point dulu ya Dan Gue punya Dua skill point Gue mau masukin Ke Sini Oke Kita lihat tuh gerakannya beda gak Oh gue dapet email dulu sekarang Gue buka-buka dulu aja Akhirnya Dapet ungu Aksesoris Gue equip langsung Dan Gue upgrade sekarang Aksesoris mana Oh udah gue pake ya Ini nih Oke Kita Enchant pake yang Biru Wuh Kayaknya cukup Desingin dulu aja Dan ini 16 ribu Buset Oke Wow Walaupun gue gak ngerti ini statusnya Oh apa ini Ada event kah di Atlantika online itu Munculnya pas gue main game gini ya Buset Semoga kuat Ini rekomendasinya Berapa ini Oh my god 4700 Gak akan mungkin gue ngalahin itu Pasti gue mati itu 4700 Oke ini gue buka dulu hadiah Kali aja ada yang dapet armor Ternyata beneran Gue dapet armor ini Oke Sebelum lawan bossnya ya Soalnya itu rekomendasinya 4700 Buset Gue dapet armor baru Dan ini armornya Kayaknya sama ya Ini ya Eh ini beda ini Beda ini Oh my god Kayaknya lebih keren ini Nah Wuh Warna putih ini Oke Oh my god Keren Keren ini armornya bersinar gini Tapi Gue tumbalin aja Yang warna putih itu ya Ini Wow Langsung level 24 Wow Oke Yap Defend gue sekarang berapa ini 4100 4700 harusnya Shit Masih jauh ini Tapi gapapa lah Kita coba aja Kalo mati yaudah Kalo mati yaudah ini Kita coba aja lah ya Jauh banget ini beda 600 ya Rekomendasinya Gue cuma 4100 Itu defendnya Dan ini stage boss terakhir tuh Emang rada-rada panjang Kayaknya nih Nah sebelum-sebelumnya sih Emang panjang nih Dan dari tadi Gue Oh udah ada yang ke damage Baru juga ngomong ya Come on Wuh Mayan sakit itu Come on Skill Yap Bagus Kayaknya rada-rada bahaya Ini kalo misalnya gue tau Defendnya emang kurang Gue ya Oh itu heal ya Wuh Hampir Oke Gak tau pas gue lagi nge-skill Itu Nge-damage gak Pas gue dipukul Tapi gue sambil nge-skill gitu Cece gak cece itu Oke Holy shit Lawannya gede lagi ini Come on Kayaknya gue emang harus Pake ultimate-nya langsung ya Pas Berhadapan langsung Lawan bossnya Jadi hati-hati kita Ngarahnya si ultimate-nya Jangan ke Anak buahnya Tapi ke bossnya ya Ini bener-bener harus Ngarah ke bossnya dulu ini Wuh Inikah Oke Wuh Raksasa ini Oh my god Suarnya kecil tadi Bossnya sekarang Oke Sud Langsung 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 kayak gini Tuh kan Salah kan Oh my god Tadi gue udah bilang Wow parah Wow parah Daudahnya keluar kan ini Kalau tadi gue bilang sendiri loh Tadi gue nge-wanti-wanti sendiri Jangan sampai salah Guanya sendiri yang salah Oh Hampir aja Dan berhasil Untungnya berhasil ini Oh my god Binang tiga gak nih Binang tiga gak Binang tiga dong Wuh Akhirnya Tapi gue gak dapet senjata ini Oke Dan inilah Gameplay con yang kedua Jadi gue Niatinya cuman buat Itu doang ya Fitur-fitur Ada fitur-fitur Oh dapet ini gue ini Dapetnya Biasanya bagus-bagus ini Bisa dapet ungu sekarang Mungkin bisa dapet ungu Oh oke Biasanya dapet Dapetnya bagus-bagus nih Kita liat dulu ya Kaki yang ungu Oh my god Keren Oh Akhirnya Gue dapet kaki Dan Gue tumbalin ini Yap Segin dulu aja Si gameplay con yang kedua Jadi tadi ada fitur-fiturnya Ada pvp Ada dua macam itu Ada dua mode Dan gue gak tau apa itu Yang kedua Mode yang kedua tuh Gue lawan diri gue sendiri tadi Lawan karakter gue sendiri Terus ada raid Terus ada survival mode Yang ini survival mode Ada raid Mungkin ini untuk Guild Dan ini untuk training Ini nge-training gue Otomatis si karakter yang sisa Tiganya itu Nge-training ini Jadi gue harus nunggu beberapa jam itu Dan Yap Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye